Selamat datang di kota Solo, salah satu kota di Jawa Tengah yang menjadi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara yaitu kota Solo. Selamat datang di kota Solo, salah satu kota. Selamat datang di kota Solo, salah satu kota di Jawa Tengah yang menjadi tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara yaitu kota Solo yang terkenal. Selamat datang di kota Solo. Mulai dari batik tulis, printing atau cetak hingga batik cap dari kain katun hingga kain sutra. Dengan mengunjungi pasar ini, Anda akan mendapatkan kesan tersendiri yang tak pernah didapatkan di pasar maupun pusat perbelanjaan batik pada umumnya. Sebab di pasar ini koleksi jenis dan motif batiknya lengkap dan harganya pun cukup murah. Anda menyukai bangunan bersejarah nan indah. Sebagai kota yang sudah berusia hampir 250 tahun, Solo memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain bangunan tua yang terkencat dan terserahkan di berbagai lokasi, ada juga yang terkumpul di sekian lokasi sehingga membentuk beberapa kawasan kota tua. Salah satu yang terkenal adalah lokasi pasar gede Solo yang banyak dibunuhi oleh komunitas warga Tionghoa atau pencinan yang bernama Balong. Terima kasih telah menonton! Balong tentu saja merupakan bangunan paling utama dalam konsep penataan uang seluruh. Di dalam kompleks Kratong terdapat perkampungan kauman yang dulunya merupakan kompleks tempat tinggal para kaum ulama kerajaan dan kerajaan. Terima kasih telah menonton! Berbagai perlihatan akbar banyak digelar di kota Solo, SIE, Solo International Active Music yang bahkan sampai digelar 3 kali di kota ini membuktikan bahwa Solo sebagai tuan-tuan. Dan di dalam rumah yang menghubungi dalam event skala internasional. Solo International Komite Art 2010 baru-baru ini juga digelar di Solo. Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development atau Amjur dan berbagai event wakil yang tak kalah menarik seperti Solo Batik Karnical, Solo Batik Fashion, pemilihan putra putih Solo sebagai ajang penciptaan terhadap kota Solo. Sedara Tama juga turun mengharungkan kota Solo. Kesan dengan lagu ciptaannya berjudul Bengawan Solo sudah sangat melegendar, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Terima kasih telah menonton! Bagi Anda berkita kulitian, tidak perlu repot lagi mencari makanan. Solo terkenal dengan banyaknya jajanan kulitian regional yang lezat. Beberapa makanan khas Solo antara lain, nasi liwet, nasi timro, cabu keranda, serabi, intip, bakpia, dan pedang asing. Semua jajanan tadi ada di Galaboy yang buka pada malangkari. Galaboy sejak tahun 2008 kesempatan menjadi pusat wisata Purina Solo. Sejak itu mulai, Galaboy memiliki salah satu-dua wisata di kota Solo. Berbagai subuh hari bulan pada malam hari sudah siap tersadik di kota ini. Nightmarket, pasar yang dulu dijari pedagang takidiman yang menjual aneka macam barang terkenal dengan cenderamata, dan yang khususnya dibuka pada malam hari saja. Kota Solo memberikan Anda pilihan untuk menghabiskan malam panjang Anda. Terima kasih telah menonton! Banyak pilihan transportasi di kota Solo yang siap mengantar kemanapun Anda pergi. Terminal Kirtonadi yang beroperasi 24 jam. Stasiun Solo Balapan yang merupakan stasiun untuk pemberangkatan kereta api kelas bisnis dan eksekutif. Solo memiliki Bandar Udara Internasional Andi Sumarmo yang terhubung ke Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!